Episode kali nih menurut gue nih salah satu episode menurut gue inspiratif banget nih Kalau anda nih suka minta nih e-commerce harus julid-julid C'mon man, gak harus julid tapi ini inspirasi nih Apalagi kalau lu nih ya udah mumpet dia jadi karyawan Pengen punya usaha sendiri ini contoh orang nih yang harus lu lihat nih Dan lu bayangin waktu itu gue nyari karyawan di kamar ada ranjangnya pula Di sender pertama kali gue cewek lagi gitu Untung masih ada yang mau gitu Udah kayak mau diajak ngapain ya Gue masih inget banget semua bos-bos gede duduk Dia bilang gini, Auri kamu tau kan Flux Design belum ada namanya Gak ada yang tau siapa, kenapa harus pilih kamu Kita harus enjoy the process, gak boleh protes Apalagi kalau mulai dari nol ya, enjoy Ini yang suka orang yang kalau mulai dari bawah suka susah terima Gue baru kali ini Nri, kemarin dapetin si Ini brand dibawa dari si Om Deddy yang dateng Gue kerjain semua creative campaign-nya Gue kasih lihat dulu ke Om Deddy, Om tema besarnya gini-gini, videonya nanti gini digital Strateginya begini, Om Deddy oke kita presentasi ke Big Boss-nya Selesai presentasi ke Big Boss-nya Gue baru kali ini, satu kagak ada revisi Di approve semuanya, terus kedua Di hari yang sama pas presentasi Kok tesnya di tanda tangan dong Selamat datang di Mers Room Kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Dan untuk episode kali ini Gue kedatangan, ini temen gue Salah satu entrepreneur sukses yang sedang naik down Bisnisnya lagi gila-gilaan Naiknya luar biasa banget Yohannes Auri, CEO dan founder dari Flux Creative Universe Apa kabar bro? Baik, 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 luar biasa Luar biasa akhirnya main kesini ya bro ya Aduh, aduh Ini kemarin dia baru aja join venture sama Om Deddy Gobusier Waduh luar biasa banget bro Itu gue pengen denger ceritanya Tapi sebelum kita kesitu nih Mungkin yang belum kenal sama bapak satu ini nih, Auri ini nih Kita nih pengen gali cerita dia nih dari nol nih Sebelum dia memulai bisnis creative agency dia ini nih Kalau denger dari berita bro Katanya lu memulainya tuh dari kamar lu Betul Nah cuman gini bro Lu kan dulu sekulia, di BINUS kan ya? BINUS Di BINUS kan abis dulu sekulia Lu kenapa gak kerja dulu sih? Dari dulu emang udah kepengen punya usaha sendiri Jadi pas lagi masih kulia Cuman udah pengen punya mimpin Ntar mau punya usaha sendiri aja sih Gitu aja sih Emang lu gak mau ngerja kantoran sama orang? Cuman magang doang Karena emang karusan dari Kalau magang, iya lu buat kejar SKS Kalau gak magang, gak lulus gitu Iya, iya, iya Nah cuman gini kan bro Lu kan emang mulai bisnis Tapi kan lu bilang dari kamar lu nih Cuman pertanyaan gue gini Kenapa dari semua bidang bisnis yang ada Lu memilihnya advertising bro? Tapi sebenernya ya Nri, waktu itu bukan dari advertising sih Oh bukan dari advertising? Pertama kali kan kuliah di BINUS itu jurusan DKV Desain Komunikasi Visual Karena emang dari jaman sekolah itu udah seneng Gambar-gambar lah Gitu kan Udah belajar ngulik-ngulik Photoshop sendiri Semua segala macem Jadi emang udah seneng Yang berkaitan dengan art Jadi pas kuliah minta di kuliah DKV Terus abis itu karena emang seneng gambar-gambar segala macem Waktu itu emang sebelum lulus kuliah emang udah Udah demen nyari duit sih Jadi jaman dulu waktu sebelum lulus kuliah tuh Freelance-freelance aja Freelance apa? Terima desain Terima desain Bikin kayak logo kek Bikin ada klien Bahkan waktu itu pernah inget banget pas lagi masih Gue menjago jualan aja Jadi waktu dulu belum bisa ngedesain pun Dapat kerjaan dari temen gereja gitu Suruh bikin kayak company profile ya Akhirnya gue dakatin kakak kelas Kakak kelas yang udah jago Gue bilang gini Kak, kak Bantuin mau gak kak Bikinin company profile Kalau goal nanti Duitnya sekian Kalau gak goal ya gak dapet apa-apa nih Gitu kan Karena gue belum bisa ngedesain gitu ya Belum-belum diajarin gitu Oh yaudah Yaudah Kakaknya bikinin Gue tanya gitu kan Ini konsepnya apa nih? Oh konsepnya begini-begini Oke Gue jual Ke klien Dan klien akhirnya beli Gitu kan Oh yaudah nih goal Gitu kan Udah dia yang kerjain Gue tiba duit nih Jadi dari daman dulu emang udah pintar nyari celah Kayak Otaknya cuan lah ya Otaknya cuan Cari duit tuh cuan Cuan-cuan Walaupun lu belum bisa Belum bisa Lu gak ada barangnya At least lu makelarin lah Gak apa-apa lah Yang penting kan Yang penting kan tau gitu kan Konsepnya apa segala macam Jago jualan Karena emang Menurut gue yang paling penting Dari seorang entrepreneur Lu tuh mesti tau Cara berbisnis Jangan terlalu intu ke Ke apa yang lu kerjain ya Justru Kalau terlalu terkotak-kotak nih Misalkan Jago gunting rambut Lu cuma fokusnya ke gunting rambut Terus gitu kan Kayaknya susah deh buat jadi gede Lu kan mesti ngeliat Oh lagi ada tren apa Gitu kan Belajar sama Pesaing-pesaing gitu kan Liat nih Gue mesti ngapain lagi Buka cabang kan Atau apa-apa Itu kan seorang pebisnis Ya pada intinya kan Lu punya skill sehebat apapun Tapi kalau lu gak bisa jual Ya gak ada yang mau pake Itu yang paling penting sih Bener Bener Ya itu Butuh orang yang memang kayak lu sih Bentar Yang jago jualan ya Tapi ini kan Lu di DKV Lu lulus Terus jadi Jadi awal kerjaan lu memang Langsung tadi atau Gimana sih bro Sebenernya Gue gak jadi dari pas Mulanya di kamar tidur Makanya Ngeliat ini jadi di Javo Dulu juga ruangannya Lebih kecil dari ini malah Lebih kecil dari ini Gitu kan Lebih kecil dari ini Waktu itu gue lebih kecil lagi Jadi Emang sebelum lulus kuliah kan Kerjain semua apa-apa tuh Di Kamar tidur kan Makanya pas udah lulus kuliah Gue inget banget Neri Waktu itu tuh dibilang Kayak gini nih Karena biasa kerja Jadi pas lulus kuliah 2006 Itu tuh Gak enak banget Cuma bangun Udah gak ada kuliah Ngapa-ngapain Bingung juga gitu kan Sampai akhirnya Nyokap tuh Waktu itu tuh yang ngepush Lu gak gak ada kerjaan kok Dibilang gitu kan Mending lu lamar kerja gih Katanya dibilang gitu kan Ya tipikal lah Memang kan Orang tua kita nguliain kita kan Emang biar kita dapet kerjaan Dibilang gitu kan Iya Waduh diteken gitu terus Sampai akhirnya Ya gue doa gitu kan Ke Tuhan bilang gini Tuhan boleh gak minta pertanda Kalau emang Tuhan Mau aku ngerusin Si Flux Design ini Waktu itu nama kampanye Flux Design Oh masih Flux Design Karena emang fokus ke design Boleh gak Tuhan Sampai akhir bulan Kasih aku satu kerjaan deh Kalau ini gak ada kerjaan Udah aku ngelamar kerja aja Di tempat orang lain Gue ngomong kayak gitu Dan Puji Tuhannya 26 Januari Gue masih inget banget tanggalnya Itu dikasih satu kerjaan Kerjaan Itu dapet dari Dapet proyek Dan pada saat itu Menurut gue proyeknya cukup gede Gue dibayar 20 juta Saat waktu itu Per proyek tuh Per proyek itu Itu bikinin Jadi ada Ini dapet dari gereja juga Si ibu ini Namanya Budesi Gue utang Budi banget Sama Budesi ini gitu kan Jadi dia punya Asosiasi perbankan Dan dia tuh bikinin Greeting Cardnya Roll Bannernya Buku acara Buku tahunannya Gitu kan Animasinya Pokoknya semuanya Nah gue dikasih kerjaan Sama Budesi ini Disitu gue langsung berpikir Oke this is it Ini jalan Tuhan Keterusin Flux Design Gitu kan Oke 20 juta di awal tuh Itu First ini lah Boleh dibilang First order lu lah ya First order Yang dapet dateng Ngasih kerjaan Tapi gak sampai disitu Sisanya setelah itu Ya kita mesti calling-calling juga Kan gak mungkin kerjaan Cuman satu kali doang Terus gimana bro Caranya akhirnya lu Ngembangin dan bertahan Sebenernya kan kunci dari bisnis itu Kan gak Balik lagi ya Kalau kita ngomong Konteksnya misalnya kayak Konten lah Orang nyari viral kan Tapi abis viral Abis itu mau ngapain Nah sama kayak lu juga kan Abis itu dapet Orderan pertama yang 20 juta rupiah ini What's next gitu Lu gimana caranya Supaya tetap sustain Oke Jadi waktu pas udah Mau nerusin si Flux Design ini Itu 2 tahun gue kerja sendiri Dulu waktu itu posisinya Boss iya Desainernya Marketingnya Financenya Kurir juga ya Karena gak mampu gaji orang Lu kenapa gak buka lowongan bro Anak magang intern Belum berani Unpaid intern Unpaid intern Mestinya ya Zaman dulu ya Gitu kan Gue inget banget Waktu itu di 2006 Lulus kuliah Itu 2 tahun Itu begitu sendiri Sampai 2 tahun sendiri tuh Gue inget banget masih Waktu itu posisinya itu tuh Karena kurir sendiri Kan waktu itu ngejain Kalender-kalender kan Desain kalender Desainnya udah jadi Gue bawa ke klien Lewat lift barang Yang ada tukang Sampai juga segala macem Pokoknya campur aduk Jadi satu gitu kan Sampai di atas bau Klien ngomong gitu kan Rilu bau banget deh Dia bilang gitu kan Ya maaf gue Habis lewat lift barang Dia bilang gitu ya kan Gue udah pernah ngalamin itu Ya kan emang Pada saat Waktu itu belum berani Untuk gaji orang Tapi akhirnya Waktu itu Di 2008 Gue baru berani Memutuskan untuk Hiring orang Itu 001 Di kantor gue tuh Dan lo bayangin Waktu itu gue nyari Karyawan Di kamar Ada ranjangnya pula Desainer pertama kali Gue cewek lagi gitu Untung masih ada yang mau Mau diajak ngapain ya Untung muka baik-baik Muka baik-baik Kalau enggak Kayak ini Kejadian kebaya merah Waduh Itu designer gue pertama kali Abis itu gue Cari lagi designer kedua Kenapa? Karena gue berasa kayak Itu dia tadi Kalau gue cuma fokus Waktu gue di design Gue gak bisa ngembangin skill gue Ya lo gak bisa ngerjain semua sendiri Betul Jadi ketika udah ada designer Gue baru Gunain skill gue yang lain Untuk pejualan Nah disaat itulah Gue teleponin klien Satu persatu Gue masih ada inget Ada seratus Waktu itu jaman masih nge-fax Seratus Fax itu Gue kirimin satu persatu Ke klien-klien Even gue teleponin juga Gue ada scriptnya Masih ada Kemarin gue ngeliat Anjir dulu Mau ngomong aja Mesti pake script gitu kan Ya dengan ibu ini Saya Auri Kita dari Flux Design Kita bisa bikin gini-gini Ibu ada perlu bantuan atau enggak Gue masih inget banget Pertama kali ngomong Ditutup Kita gak butuh kayak gitu-gitu Habis itu gue langsung shock gitu Kayak Anjir gini banget ya gitu kan Ya udah Tapi lama-lama gue biasain Sampai Ya udah di biasa dengan penolakan Gitu kan Ya itulah Waktu jaman-jaman masih ngerintis Pas udah ada Designer Gue baru bisa ngembangin Skill gue yang lain Gitu Tapi gini bro Kan Kenapa lu Dari nol itu Gak mencoba mencari Ya let's say Kalau jaman sekarang Anak sekarang kan investor lah Waduh Kayak jaman dulu Kita gak pernah denger Kata investor kali ya Gitu ya Waktu gue bayangin 2008 Kayaknya Ya Gak kaman ya Gak kaman lah Lu gimana cara minta duit Ada juga minjem ke bank gitu kan Itu juga gak ngerti Cara minjemnya Jadi bener-bener saat dari nol Kamar tidur, komputer butut gitu ya kan Iya Kalau gue tuh sekarang prinsipnya Ya mungkin Jaman dulu Kita mau nyari apa-apa susah ya Informasi ya Gitu kan Jadi apa yang ada di depan mata Apa yang gue punya Itu yang gue maksimalin sih Jadi ya Pake komputer butut Cuma di kamar tidur Yaudah gue on Iya Tapi kan gini bro Lu sampai sekarang Kan setau gue ya Lu kan masih bootstrap Lu gak ada investor sama sekali kan Cuman pertanyaan gue gini bro Gimana caranya Sampai lu bisa scale up Di titik ini bro Ya gue sering Kita kan follow-followan Di instagram kan Gue sering liat lu Share ko gini Segala macem Kalian-klian lu juga gede Iya kan Ya pencapaian-pencapaian lu Ya Iphone 14 Iya kan Itu kan maksud gue kan Itu kan sebuah achievement Yang memang Ya lu layak gitu You deserve it Temen Tetep aja bro Lu gimana caranya Bisa survive Dengan bootstrap Dan bisa scale up Sampai segede ini bro Karena Belik lagi ya Kalau Ya kalau di e-commerce kan Kebanyakan Orang-orang yang bikin startup itu kan Pasti mindsetnya Walaupun gak semua ya Kalau bikin startup Hal pertama dilakukan adalah Itu cari investor dulu Gue kadang suka gak pedean sih Indri Kadang-kadang tuh masih suka berasa tuh Bisnisnya kayak masih segini Jadi suka gak pede buat nawarin Ke Kebanyak Kebanyak investor Gitu loh Suka Gambar dirinya mungkin jelekkan dia Gitu ya kan Jadi kadang tuh masih berasa kayak Aduh masih kecil nih gitu ya kan Belum-belum segede apa gitu kan Malu Jadi kadang buat nawarin atau Atau kayak gimana Gitu kan Yaudah go on aja Kayak begini Cuma emang Kekurangannya Indri Boleh dibilang nih Kan gue udah mulai bisnis dari 2006 Sampai sekarang 2022 16 tahun lah ya Waktunya aja sih yang berasa itu lama banget Gitu kan Sampai di titik sekarang ya Dan kadang kok gue ngeliat Gila ya gue udah ngejalanin ini Puluhan tahun gitu kan Iya Mungkin kalau ada investor bisa lebih cepat Gitu kan Tapi I enjoy the process aja sih Dari jaman masih flood design dulu Di 2006 Sampai terakhir 2018 Gue baru rubah Bisnis juga kan Itu rubah bisnis Jadi advertising sama digital agency juga Be accident juga Kadang kekurangannya lo mulai sendiri itu Ketika ada masalah Lo harus beresin sendiri Tapi disitu yang bikin lo tuh jadi lebih kuat Gitu Menurut gue sih gitu sih Jadi Plus minus ya Dengan gak ada investor mungkin Ya lo punya kebebasan Gitu Tapi lama aja Lama ya Tapi kalau sekarang nih Di posisi lo sekarang Kalau lo boleh milih Lo tetap Seperti sekarang Ya lo udah punya capitalnya Lo udah punya cash flownya Atau lo Mau mencari investment Sekarang ini Mikirnya nih Kalau dulu waktu mulai bisnis Itu tuh Menurut gue Waktu mulai bisnis Kita punya banyak step Tangga-tangga yang bisa kita lewatin Waktu awal banget Yang paling penting Ketika gue mulai Itu tuh nyari modal Supaya gue bisa beli komputer yang bagus Karena waktu itu Ngerjain pakai komputer butut loh Jadi pertama kali Duh gimana nih nyari modal Udah ada nyari modal Duh gimana nih nyari klien Udah ada nyari klien Gimana nih nyari orang yang mau kerja buat kita Gitu Ini step-step yang Kalau mau mulai usaha Emang harus dilewatin sih Nah kalau terakhir Kondisi di gue sekarang Kesulitannya adalah Untuk bisa Scale up Untuk bisa menguasai market Itu PRnya Jadi gue bukan lagi mikir kayak Aduh ini kliennya gimana ya Aduh ini orang yang mau kerja gimana ya Udah lewatin itu semua Sekarang itu Mikirnya adalah Gimana supaya kita bisa scale up Dan bisa menguasai market Udah kesana sih Challenge nya Jadi emang agak beda aja Iya Tapi lu membuka ini nih Opportunity Opportunity Misalnya kalau ada yang memang mau masuk Mau investasi ke lu Nah itu dia gitu kan Tapi Kayaknya balik lagi sih Gue coba ngeliat dulu gitu kan Value yang bisa dibawa itu Apa gitu Karena kadang kalau udah Kayak begini nih Gue berasa mentok itu Udah dari sisi networknya sih Gue kadang butuh bantuan Buat orang lain Gak cuma sekedar Ngasih duit doang Beres gitu kan Tapi What can you do Untuk si flux nya ini nih Gitu sih Itu yang paling penting sih Karena kadang Kalau cuma duit doang Pasti abis Iya sih Iya kan Sayang Gitu Itu sih Mungkin ini juga bisa jadi Pembelajaran juga ya Buat yang nonton ya Atau yang dengerin Episode kali ini Karena Kalau gue liat lu Bro ya Lu kan dengan lu Memang berjuang sendiri Lu pake modal sendiri Lu puterin itu duit Lu berpikir keras Maksud gue Ya dengan Apa yang lu capai sekarang Ya lu gak take it for granted Gitu loh Karena ya memang Ini gue dapetin Sesetengah mati Susah payah gitu Sedangkan Ya maybe ya Walaupun gak semua Sekali lagi Kadang-kadang ada yang buka bisnis Kayak nyari investor itu Kan boleh dibilang Ya lu dapet duit Bukan duit lu kan Jadinya mereka Quote unquote Not wise Mengelola duitnya itu Akhirnya ketika kayak sekarang Wintertech Wintertech terjadi Akhirnya mereka bingung Ini gimana nih Supaya bisa gue survive Dan perusahaan gue Bisa dapetin profit Ya mungkin kalau lu beda lah Lu kan memang dari awal Pikirannya Ya gue buka bisnis Harus cuan Itu dia sih Ya mungkin beda arah ya Tapi itu serang sih Ini ketika Mungkin gue coba ceritain Kenapa gue beralih menjadi Gue bikin grup holding Tadi kan 2006 Gue cuma dari desain-desain doang 2018 gue switch jadi advertising Sama digital agency Kenapa? Karena itu by accident Karena ada masalah Nah ini pun juga yang membuat gue Sekarang setiap gue ada kesempatan Gue tuh mikir Ini jangan sampai ketika ada masalah Baru lo mau berubah Karena gak enak banget Jadi gue kadang berpikir Ini kesempatan Mungkin bisa harus gue ambil nih Jangan sampai ada masalah Baru berubah Karena waktu itu gue switch Tapi gue gak menyesal Ketika ngalamin masalah itu Justru itu yang bikin kita tuh semakin kuat 2018 lah Gue switch Jadi idenya Flux ini Namanya idea Flux Advertising sama digital agency Itu by accident By accidentnya di 2016 Gue kehabisan cashflow Karena waktu masih jaman desain dulu Lo dapet project nih ya Itu tuh ramai cuma di akhir tahun Kalender doang September, Oktober, November, Desember Itu saatnya lo dapetin Pitching, Quitching, Kalender Januari, Februari dapet duitnya Habis itu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agus, September Ya Kan lo mesti gaji Orang Tapi gak ada pemasukan Gitu kan Jadi pada waktu 2016 itu Gue yang lah Gitu kan Klien lagi gak banyak Gitu kan Akhirnya gue ngomong ke tim Gue bilang Eh nih Gue gambarin di papan tulis Waktu itu gue gambarin pohon gede Gue bilang dulu nih pohon berbuah banyak Orang-orang di bawah nikmatin Sekarang musim kering Buahnya tinggal dikit Opsi dua Gitu Satu gue pilih orang-orangnya yang buat Bisa makan ini buah Atau kedua orang-orangnya sama Tapi kita bagi rata Gitu kan I mean maksudnya Ya kita pemotongan gaji Gitu Bahkan gue sendiri pun sebagai founder Gue kurangin 50% Gitu Gue akhirnya anak-anak mutusin Waktu itu ya 2016 Gak deh Kita kurangin gaji aja Yang terima dikurang gaji Stay Yang gak keluar Gitu kan Tapi dari situ Gue bisa tau Ngatur keuangan Duit yang ada nih Bisa tahan berapa lama Dan itu bisa bertahan Sampai akhir tahun Nah Walaupun pada saat pas itu ya Gue dapet pitching project Pertama kali dari satu brand Mas KP besar Citylink Itu pitchingnya 9 agency Anjir Di aduin 9 agency Di 9 agency Kenapa gue dapet project ini Karena Waktu itu gue dapet project Cuma bikin brosur Simple Dapet Briefnya sore Besok mereka minta kelar pagi Bagi gue yang orang desain Bikin brosur mah Ya elah Gampang lah ya Gue bikin Nah ini kadang-kadang Kita jadi pengusaha tuh Lu gak tau hal kecil Kadang tuh bisa bawa dampak gede Buat kita Karena gue ngejain brosurnya Dia ngeliat nih Ini flux Ngerjainya cepet nih Ntar kita ada pitching Creative agency Kita panggil Oke siap Akhirnya gue dipanggil Ngadu simbelan agency Saat waktu itu Gue bingung Ini brief Apaan Gue bilang gitu kan Gue disuruh mikirin Creative strategy Gitu Biasanya cuma desain doang Gue berguru Sama Kakak-kakak kelas Gak macam Kak Advertising tuh Gimana sih cara mikirnya Karena Ya mungkin kelebihan gue Gue Mau tau Kadang pebisnis itu Mesti nekat dulu sih Ambil 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 dulu Cari tau gimana Buat ngadepinnya Gue belajar deh kakak kelas Gini-gini Gini Dikasih lihat decknya Ada satu deck yang bagus Oke cara berpikir ini Kayak gini Akhirnya gue push anak-anak Guys ini kita satu proyek gede Kalau ini menang Tahun depan Semua yang tadi gajinya udah dikurangin 30% Balik normal Tahun depan Plus gue naikin sesuai dengan yang lo kurangin Gue kurangin 30% Tahun depan gue naikin Balik normal Plus gue naikin 30% Gue bilang gitu kan Tapi ini do or die-nya kita Kalau proyek ini kalah Kalian boleh nyari kerjaan Gue bilang gitu Gitu kan Akhirnya singkat cerita dari si Benajen sih Lelos 3 Andri Lelos 3 Lelos 3 Lelos 1 nya Flux Design Waktu itu dipanggil Amal direksinya Presentasi ulang lagi kan Gue masih inget banget Semua bos-bos gede duduk Dia bilang gini Auri Kamu tau kan Flux Design Belum ada namanya Gak ada yang tau siapa Kenapa harus pilih kamu Deng Gitu ya kan PR lu gitu kan Ya gue jawab apa adanya aja Iya pak Saya tau Flux Design emang belum ada Namanya dan belum ada Pengalaman Tapi pak Lihat dong Kita dari 9 agensi Bisa ada 3 agensi Karena kita ngasih ide yang segar Gue bilang gitu kan Boleh gak pak gini gini deh Kasih Kesempatan buat kita 3 bulan dulu aja Kalo menurut bapak Kita 3 bulan kerja yang gak bener Cut kita Udah gue gak ada pilihan lain lagi Gue mau ngomong apa Apa adanya aja udah Gitu kan Akhirnya nih bapak Mutusin untuk pilih Flux Di saat itu gue menang Itu the first time gue Dapat project yang kita dibayar per bulan Dan waktu itu billingnya nri Per bulan 400 juta Anjir 400 juta Nah Di saat itu gue langsung bilang Shit Biasanya gue dapet project cuma di Awal tahun Kali ini per bulan gue dibayar Disitu gue langsung Gue kontak 2 tahun Setelah selesai 2016 sampai 2018 Itu Itu gue langsung bilang Gue mau jadi advertising dan digital agency Karena secara bisnis It's good Jadi itulah cikal bakal Layar idenya Flux Berangkat dari apa Dari masalah Udah bener kepepet banget itu kan ya Gue udah ngomong anak-anak Kalau ini project city link ini kalah Lu cari tempat kerjaan lain Tapi Tuhan masih tolong Dan malah ketika gue switch jadi idenya Flux Peng Iya bener-bener Gue selalu percaya sih bro Orang tuh ketika ini ya Membangun sesuatu tuh pasti ada tipping point ya Asal lu memang Ya kayaknya lu kan boleh bilang Tekun ya kan Dan lu juga ya Doing this For the best lah ya Dan ketika lu dapet tipping pointnya Ya ini ya bro Gila sih Ya 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 itu Ya tapi mentalnya itu bro Mentalnya itu Yang Kalau menurut gue adalah gini Kita harus enjoy the process Gak boleh protes Apalagi kalau mulai dari nol ya Enjoy Ini yang suka Orang yang kalau mulai dari bawah Suka Susah terima Protes terus gitu ya kan Enjoy the process Coba lu lah anak orang kaya Bisa shortcut Gitu kan Ya itu lancerita lah ya Lancerita gitu kan Kalau mulai dari kecil Enjoy the process Ya bener Karena gue suka ngeliat gini bro Orang mungkin ngeliat di sosial media Banyak orang Wah keliatannya Keliatannya ya Keliatannya Walaupun ada juga yang beneran sukses Tapi keliatannya sukses Kayaknya ngapa-ngapain Gampang gitu Tapi ketika akhirnya mereka mencoba Dan ternyata susah Nyerah kan Ternyata susah ya Ngerjain begini Dan juga Kemauan mereka tuh Untuk Tangannya kotor Iya sih Ya itu Kayak Gue dulu Pas ke awal kenalan lu bro Gue bener-bener ngundang lu Literally gue tulis panjang kan Gue siapa Gue mau ngapain Ini yang udah pernah gue kerjakan Lu bersedia gak Itu gue masih lakukan Sampai sekarang Iya kan Tapi kan itu kan Part dari Memang kita mau Ini kan Memang Kalau kita masih belum Siapa-siapa Kita belum di titik Top up the top Ya Masa tetap harus kayak begitu Betul sih Iya Ya gak salah Itu yang bikin Menurut gue Beda ya Nah ini juga yang Beberapa klien yang Kerjasama sama Idenya Flux Itu rata-rata lama Dua tahunan Bahkan lebih Gitu Kenapa? Karena Bahwa saya masih turun tangan Guanya selalu ada disitu Jadi kadang Kalau klien Ada something nih Dia pasti nyari Ri Apa bu? Ri Saya mau bikin ini Iya pak Siap Saya dengerin Nah ini yang gak dimilikin sama Beberapa company yang Udah gede I mean Ibaratnya gue ngomong Ada Yohanes Auri loh Disini Yang akan ngejagain Kalau ada apa-apa Feel free 24 jam Lu boleh kontak Iya Gitu Dan gue pasti akan beresin Iya Itu sih yang bikin beda sih Iya Ada lunya disitu Iya Ya plus minus Kadang Areceh aja Kalian nyari Tapi Iya Bisnis jasa Gitu ya kan Ini kan tipikal bisnis Orang cina banget bro Yang dicari Koh siapa Makanya namanya Toko Koh siapa Koh asyong Mana Koh asyong Biarpun anaknya yang jaga Tapi Koh asyong lagi Di dalam Mana bapak lu Itu sih juga sih Gue juga sadar Itu yang berubah gue Dari tahun lalu Sebenernya senangnya gini sih Lu pecah gak pecah Nih besok Itu tuh ulang tahun ke satu Flux Creative Universe Oh besok ya 11-11 11-11 Oke Gitu Jadi Senang juga Lu bisa ngundang gue kesini Ya Happy juga lah Itu pun gue jadi grup holding Gak dimulai dari masalah sih Tapi gue ngeliat ada kesempatan aja Kalau sekarang gue akan ngeliat Ketika ada kesempatan Dan ini bisa bring lebih baik lagi Gue coba ambil Karena gue gak mau Ada masalah baru Karena banyak orang tuh Yang dia berada di zona nyaman Lu liat kayak gue tadi desain 2006 ke 2016 Itu gue di zona nyaman banget Nanti berasa 10 tahun ya Gue gak ada keinginan untuk berubah Gue nyaman aja disini Sampai akhirnya digebuk Teg Wow Tapi untungnya Tuhan masih tolong kan Dapet sitiling kan Tapi gue gak dapet Mateng loh Ini pun juga tahun lalu Gue bikin grup holding Kenapa? Karena Gue merubah cara berbisnis gue Gue gak kepengen Bikin bisnis yang Pesannya cepat Gitu Ya kalau lu mau cepat Lu jangan sendiri Tapi gue pengen bikin Bikin bisnis yang bisa long term Bisa jauh Bisa panjang Tapi gue harus bersama-sama Nih Kalau katanya goto Gitu kan Ya gue together lah Kalau lu mau pergi gofar Ya gue together Gitu kan Jadi ini yang merubah gue Akhirnya tahun lalu Gue ngeliat Oke gue harus memberanikan diri nih Gak lagi Cuma gue doang yang Ada di depan Gitu Akhirnya gue bentuk Sebuah grup holding Dengan nama Flux Creative Universe ini Jadi di dalamnya ini Gue punya banyak unit-unit bisnis Yang emang Sifatnya masih kreatif dulu Gue belum berani Yang lain-lain Takut gitu kan Ntar dulu Fokusin dulu ke kreatif Karena kreatif aja ini Banyak banget Gitu kan You can talk about Media agency-nya Community-nya Influencernya Banyak banget Jadi gue coba fokusin Kesini dulu Nah gue ngeliat ada pulang kesana Gue ngeliat ada orang-orang bagus Terus gue ajakin Eh Mau bikin agency gak? Ini gue kasih duitnya Gue kasih modalnya Yuk jalan bareng Kayak gitu Nah sekarang Di bawah Flux Creative Universe Gak ada tujuh Plus satu Yang bareng sama si Om Deddy itu Tapi pertanyaan gue tetap begini bro Lo kan sebenarnya sebagai agency kan Advertising Basically kan memang Business model lo adalah advertising Tapi kenapa lo perlu mengakuisisi Beberapa agency yang lebih kecil lagi Akhirnya dibikin grup Kayak lo gitu Emang lo sendiri gak cukup ya? Nah itu dia Konsepnya begini sih Indri Sebenarnya ini banyak banget yang nanya Rie Tapi kenapa gak idenya Flux aja sih yang ngambil Bisa sih Cuma gue gak mau seraka aja Nri Karena Project yang dateng Ke Flux itu banyak banget Kita satu bulan bisa dapet 20-30 pitchingan Yang mau pake jasa Flux Kalau gue makan semua sendiri Bisa gila Indri Gitu Jadi konsepnya Kita maju bareng-bareng deh Gue ngeliat orang-orang yang emang punya Tapi gue selektif banget milih orang Gak segampang itu Yaudah lo ikut gue gitu kan Enak aja duit-duit gue Gue dapetnya susah gitu kan Gak bakar duit lah intinya Iya gitu kan Gue liat dulu track recordnya nih orang siapa Bener-bener willing Mau punya usaha atau enggak gitu Karena buat lo punya usaha Yang pasti nih Lo gak boleh punya mental karyawan Mental karyawan mungkin kerjaan ada Yaudah lah Selesai jam kerja Udah gue gak pusing Kagak bos Lo jadi pemilik perusahaan 24 jam 7 hari Otak lo masih ada disana Iya Gue liat dulu Gitu kan Sampai gue rasa cocok yaudah nih Lo diriin agency Project dari grup holding yang ngasih Gitu kan Supaya apa? Supaya bisa kecater semuanya Gue gak bisa makan semuanya sendiri Kalau makan semuanya sendiri bisa Tapi itu dia tadi Kalau kegemukan juga Kayak orang lah Kalau kegemukan kan Gampang sakit Jalan capek Gitu kan Bagi-bagi aja Dan ini emang Para pemain di industri ini Banyak juga yang dia jadi grup holding gini yang gede-gede Gitu kan Jadi Menurut gue emang This the only way Untuk lo bisa jadi scale up Dengan lo membentuk sebuah grup holding Punya banyak unit bisnis di dalamnya Caranya begitu sih Nri Salah satu cara buat scale up dari ini ya Agency buat seperti itu ya Gitu Kenapa sih company-company itu perlu pakai agency bro Buat let's say buat marketing campaign Sedangkan Harusnya ya harus ya Company ini kan juga udah punya marketing teamnya nih Kenapa mereka gak in-house Akhirnya mereka pakai Contohnya jasa vlogs Menurut itu kenapa itu? Beda Beda ininya ya Kalau buat internal kebanyakan itu buat day to day Yaudah SED saja BAU-nya aja Gitu Tapi kalau udah mikirin Creative strategy-nya Buat mikirin campaign-nya Mereka tuh membutuhkan jasa kita Itu aja sih bedanya sih Dan gak banyak company Dia mau Mungkin beda kalau beberapa startup yang gede Dia punya creative lab-nya sendiri Gitu kan Tapi kan Investnya banyak banget Kalau bukan startup yang gede banget Kayaknya Agak boros Jadi baik-baik mereka panggil kita sebagai creative agency Either bayar per bulan Atau bayar per project Kelar Selesai Gitu kan Dan emang beda Aranya Kadang mereka butuh bantuan kita tuh Untuk di luar Bisnis usualnya mereka Jadi kayak bagi-bagi tugas lah sebenernya Iya Bagi-bagi tugas Gitu Karena kerjaan dari internal mereka sendiri Pasti banyak banget Makanya mereka butuh kita Nah cuman Lu pernah denger gak sih bro Kan tadi lu bilang Lu juga ada pegang Mulai-mulai mau megang talent nih ya Gue Gue pernah ada waktu itu Beberapa kejadian kan Agency-agency gitu Megang talent gitu Tapi ujung-ujungnya talentnya gak dibayar bro Pernah Berapa kali ada rame Lu masih pernah denger kan Masih tau Itu Kalau ada yang agency kayak gitu Kenapa sih Duitnya gak muter Atau Atau Belum dibayar Atau Ya apalagi Kalau dari duitnya pasti dibayar lah Ya cuman Kenapa talentnya gak dibayar bro Sampai mesti bikin Trade dulu di twitter Mungkin Utangnya banyak kali Gitu Gak tau juga deh Tapi menurut gue sih Ya balik lagi ke Etika kerja ya Ya beda-beda kan Kalau gue tuh sekarang Gak betah tuh Bahkan ada waktu itu Freelance atau apa tuh Sampai Lari ke gue Gitu kan Karena kenal sama gue Kok nih kok belum dibayar Gue panik Padahal tuh cuman kayak 2 juta loh Gue langsung tanya ke Bagian finance gue kan Ini orang Kenapa gak dibayar Ternyata dia dokumennya Gak lengkap Dia bilang gitu kan Akhirnya gue ngomong Bro Lu lengkapin dokumennya lah Ini kan juga perusahaan Kita punya Prosedur semua segala macem Gitu loh Lu lengkapin Gue cepetin bayarnya Gitu Itu aja gue gak betah 2 juta Gitu kan Karena gue emang Gak bisa Untuk dikejar-kejar Ada utang Makanya kalau lu liat nih Finance report gue Utang gue sedikit Dikit banget Gitu kan Tapi utang banyak Dari Januari Yang belum bayar ke lu malah Banyak banget malah Gitu ya kan Kalau misalnya kayak begitu Gimana kan tuh Jadi mengganggu cash flow lu bro Itu dia Ini menurut gue ya Sebagai seorang pebisnis Kenapa lu jangan kebanyakan Into di projectnya Lu bisa secara sisi bisnis Karena Ngatur duit itu punya skill penting Gue tuh serang Waktu pas pandemi kemarin Ya gue boleh berbangga juga lah Karena gue tau berbagai Industri di bidang ini Itu ada yang sampe bubar Bener-bener totally bubar ya Ada yang ngurangin karyawannya banyak Ada yang ngurangin gaji Di ide nya flux Gak ada yang gue pecat Gak ada gaji yang gue kurangin THR gue bayarin Tepat waktu Cuma gue belum bisa naikin gaji aja Gitu kan Padahal waktu itu Gue juga kena masalah juga Setelah gue megang klien CityLink Gue kan dipercaya lagi megang maskapai Lain nih Itu di cut bos Di cut Gitu kan Tapi gue bersyukur Kenapa bisa Tetep bisa bayar Gak ada yang gue kurangin Kita punya cash flow yang kuat Jadi kalo lo tanya Gimana caranya kayak gini Harus pintar ngatur duitnya sih Itu yang paling penting sih Jadi supaya Kalo ada something happen Kayak tahun depan nih resesi Gue udah ngambil strateginya Mesti gimana nih Gitu Supaya ketika terjadi Lo tuh udah bisa tau Oke Gue udah tau nih Antisipasnya kayak begini nih Itu penting Itu Itu seorang pengusaha Harus bisa ngeliat ke depan Apa yang gak terjadi ke depan Jadi lo belajar ya Gak cuman bisnisnya Gak cuman jualannya Gak cuman peoplenya doang Tapi duitnya juga Mesti lo ini ya Ya makanya jadi CEO Sebenernya susah Busing Segampang itu Kayaknya banyak orang cuma keren-kerenen doang CEO tapi Gitu kan Mentalnya belum kuat Ngebeda lah CEO apa-apa Tapi kalo diajak ngobrol Kadang-kadang Ya gitu Nah cuman gini bro Gue penasaran nih bro Dari semua ini Yang lo punya nih Ini setau gue ya Setau gue nih Ini gue juga dapat bocoran nih Kalo di agency tuh Biasanya ada 360 Strategi campaign Ada video komersial Ada digital and social media management Biasanya ada gigit Itu kan di agency Nah kalo dari lo nih Mana yang paling cuan nih Dari Flux nih Yang paling cuan ya Ini dia Kenapa ketika gue jadiin sebuah Group holding tadi Dengan nama Flux Creative Universe Gue tuh punya banyak unit bisnis Yang gue udah nge-set Jadi ini konsepnya sama kayak Si Marvel Cinematic Universe Yang punya banyak Superhero Kalo di gue punya banyak creative hero Dengan keahlian dan skill musuh berbeda-beda Gue punya satu agency Yang isi cuma tiga orang Ya Foundernya dua Sama satu orang account Tapi kerjaan yang gue kasih ke dia itu Itu kebanyakan Ini sifatnya per project Satu dua bulan kerjain kelar Itu bukan retainer base Ini enak banget Tapi deg-degannya Kalo gak ada project Gitu ya kan Gak ngapa-ngapain Tapi emang gue nge-setnya Yang agency satu ini Khusus nangani project kan Gitu Kalo yang lainnya lagi Ada yang sifatnya Retainer Jadi buat dapetin klien-klien Yang emang sifatnya bayar per bulan Cuma emang skalanya gue bedain Kalo di idenya Flux Itu buat klien-klien Yang dia nuntut orangnya cukup banyak Kayak butuh 30, 40 Nah orang gitu kan Manpower Kita ready Jadi emang gue bedain sih Kalau musuhnya gede Gue kasih kesini Kalau yang ini Ini aja deh Nah itu Ketika gue jadi group holding Gue punya keleluasan untuk Punya strategi Ini kasih kesini Ini kasih kesini Biar apa Biar semua bisa hidup Dan kebagi-bagi Jadi dari Dari kayak 360 Strategi campaign Video komersial Jadi tetep bisa dapet tuh Betul Gitu kan Jadi kalo tanya gede gimana Semuanya equal Gitu Gak ada yang Lebih gede atau gimana Tergantung Projectnya aja sih Gitu sih Dia pinter ya Biar gak hilang semua Biar gak hilang semua Biar dapet semua Betul Sama kayak gini Kayak Misalnya di Danya Flux Gue udah megang klien bank A Ketika dateng klien bank B Mereka Gue akan taruh ke Unit bisnis gue yang lain Ini sama ininya Gak ada conflict of interest Gak ada conflict of interest Gitu kan Itu kalo kita ngomongin Dari sisi bisnis ya Itu sih Nah terus akhirnya lu Kenapa Akhirnya lu ada Kerjasama sama Om Deddy Itu juga Nganyangka juga Gitu Jadi Waktu itu gue Tempat-tempat Ditelepon Sama Managernya Gitu kan Jadi dia ngomong Simple banget Ri Ini kalo buat ngejain-ngejain Kreatif kayak begini Enaknya Siapa ya Dibilang gitu kan Ini manajernya Om Deddy Ya gitu kan Kayak Satu timnya lah Gitu kan Karena emang gue udah kenal cukup lama sama dia Gitu kan Kok Ngapain gitu kan Boleh gak aku ceritain dulu Gue kan orangnya emang aktif Gue kan sodorin diri dulu Boleh gak kok aku kenalin tentang FCU ku dulu nih Gitu Siapa tau Om Deddy tertarik Gitu kan Oh yaudah Boleh Dibilang gitu kan Coba kasih Comedy profile lu Ya gue kirim dong Ketemuan dulu gue ceritain Ko nih Gini-gini Yaudah Akhirnya waktu itu tiba-tiba decide Oke nih Om Deddy mau ketemu Dateng ya Dibilang gitu kan Oke Pas dateng Bahkan Si kokonya ini tuh ngomong Ti No hard feeling ya nanti ya Karena Om Deddy orangnya selektif Gak Kalo dia belum oke ya Dia gak bakal ini Ya gak apa-apa Pokok Namanya juga kenalan Gitu ya kan Ya udah akhirnya udah nunggu Ketemu Gitu Pas saya ketemu Gue coba presentasin lagi dong Soal FCU Dia ngomong gini Enggak gue udah liat Dibilang gitu kan Gak perlu chatain lagi Ya udah Gue mau jalan sama lu Dibilang gitu Hah Dibilang gitu ya kan Bentar Om Ini maksudnya Dibilang gitu kan Jadi kenapa gue jalan bareng Karena gini Si Om Dec ini kan Banyak banget Brand-brand yang masuk ke dia Kreatifnya kan gak ada yang ngerjain Jadi si Om Berapa-berapa brand ngomong Lu bisa ngerjain kreatifnya gak sih Nah Dari kayak gini Menurut gue ini perpaduan yang pas Om Dec bawa brandnya Karena gue di bidang ini Gue ngerti Untuk bikin sebuah campaign Apapun itu Gue ada makanan Gue ini Gue yang ngerjain Gitu kan Makanya pas kemarin Ada konsep kayak gini Si Om Decnya oke Ya gue seneng Gitu Dia mau jalan bareng Pertemuan ke satu oke Pertemuan ke dua Gue siapin semuanya Om Pembagiannya begini-begini Om Ternamanya begini-begini Gitu Ya dia oke Jadi gue ketemu Om Decnya Cuma tiga kali Dan itu langsung Make a deal Gitu kan Dan projectnya gede banget Bahkan kemarin ketika Pas udah jalan Kita tekan kontrak Sebelum tekan kontrak aja Itu project udah deal Gue baru kali ini Kemarin dapetin si Ini brand dibawa Dari si Om Deddy Dateng Gue kerjain semua Creative Campaignnya Gue kasih liat dulu Ke Om Deddy Om Tema besarnya gini-gini Videonya nanti gini Digital Strateginya begini Om Deddy oke Kita presentasi ke Big Bossnya Selesai presentasi ke Big Bossnya Gue baru kali ini Satu Kagak ada revisi Dia proof semuanya Terus kedua Di hari yang sama Pas presentasi Kok TSN di tanda tangan dong Dan kagak ada pake nego Pas gue bawa Selesai presentasi Big Bossnya ngomong Karena yang gue ketemu Itu langsung 001 nya Saya udah suka nih idenya Kok TSN nya gimana Gue ngeliat Om Deddy Kasih Oke Gue kasih dong Om Deddy nyamperin Dia bilang gini Lu jangan tawar ya Ini udah murah Lu bilang ke TSN Langsung tanda tangan bos Di hari itu juga Gila gak Jadi Waduh bagi gue ini berkat banget sih Bisa Bisa bareng kayak begini tuh Itu ini banget sih Lu tau gak bro Ini sebenarnya kan Bisa Seperti itu ya Tadi lu bilang Gak pake nawar Langsung cepet Itu sebenernya Kalau menurut gue ya Itu memang karena Lu dan Om Deddy Udah membangun Apa yang lu Udah capek sekarang Jadi ketika orang Liat itu Yaudah gak usah Gak usah babibu-babibu Iya kan Langsung Jemret aja udah Itu nilai gede loh Iya Bingung juga gue Kadang Tuhan ini Gampang banget ya Gitu kan Gak gampang juga sih sebenernya Prosesnya kan Anjang gitu loh Tapi Gue pernah denger Ada quote kayak gini nih Lu bekerjalah sekeras mungkin Sampai nanti Ketika one day nih Lu ketika memperkenalkan diri nih Lu udah gak perlu Ke warna kartu nama lagi Orang udah tau lu siapa Iya kan Iya kan Itu Berarti itu Lu ada di titik dimana Orang udah tau lu Orang udah percaya sama lu Belum Andri Gitu kan Gue masih kadang-kadang suka malu Gitu kan Serius Gue kalau ngerti lebih gede lagi Gue gak ada apa-apanya lah Gitu Gitu tuh Tapi gue Ini ya Gue punya temen Pebisnis Banyak lah Temen salah satu yang gue kagumin Ada lu Wah lu sih keren sih Lu bingung gitu Eh gue gini-gini aja neri Gitu kan Mulutah lah nekat doang Iya Tapi gini sih bro Kan gue selalu liat ya Kalau bisnis itu kan selalu ada Tiga hal yang menurut gue ya Seorang entrepreneur tuh Itu harus punya Satu visi Iya kan Ya visi Gue yakin semua orang Kalau bisnis pasti punya visi lah ya Karena ya itu kan Memang impiannya lah Mimpinya Tapi yang gak Yang gak semua orang punya Itu ada dua lagi Eksekusi sama adaptasi Dan menurut gue Lu punya tiga-tiganya Iya juga ya Eksekusi dan adaptasi itu Yang menurut gue Gak semua orang punya bro Iya Iya kan Itu Makanya lu bisa di titik ini sih Kalau menurut gue Gue gak pernah berasa Menjalankan itu Jalanin gitu aja gitu loh Gak berusaha untuk Wah gitu kan Harus ngapain Harus ngapain Ngalirannya udah Ya tapi mungkin itu udah Ini kali ya Bakat alam kali Bakat alam gitu kan Ya udah bro Ini last question nih Kenapa namanya DNA Jadi kemarin gue ngajin beberapa nama Gitu Banyak banget Nah yang terakhir ini tuh Gue bilang gini Ini kalau lu ngeliat nih ya Dulu banget Yang namanya Creative advertising agency Mereka tuh memakai nama Si founder nya Gitu kan Contoh Lowe gitu kan Ya itu Ya itu nama itu Atau nama yang lain lagi Pokoknya banyak banget Ya emang Dari nama si founder nya Gitu Ya udah kemarin gue bilang Gitu Bagi nama itu penting Dan everlasting Ya udah Kali ini nama agency nya DNA Daddy and Auri Gitu kan Gitu kan Dan nyata dari Tiga alternatif ide yang dipilih Yang gini Gitu kan Ini aja Gue suka Ya udah Gitu ya kan Gue bikinin logonya Gue kasih liat Dia oke Gue on jalan Gitu kan Jadi Tapi kenapa Menurut gue Kalau si DNA ini Yang punya kekuatannya ya Om Daddy itu kan punya banyak Content creator Di bawah si PT Dekas ini kan Yang sekarang lagi Dia jalanin kan Nah ini menjadi sumber daya Bagi gue yang Gila mungkin gue Kalau di luar Om Daddy nya Gue agak susah Untuk ngerangkul mereka Tapi ketika gue ada Di dalam sama mereka Gitu Ini tuh gampang banget Buat gue bisa connect Om aku mau pakai sini Aku mau pakai sini Aku mau pakai si ini Itu sih yang Yang menjadi kekuatan Dari si DNA nya ini ya Dan itu yang soal gue jual Ke klien Gue bisa connect Ini ke semua content creator Yang memang ada di bawah Om Daddy Iya Bener Wow ini Episode kali ini menurut gue Salah satu episode Menurut gue inspiratif Kalau anda nih Suka minta nih E-commerce harus julid-julid Come on man Gak harus julid Ini inspirasi nih Apalagi kalau lu nih ya Udah Mumpet ya Jadi karyawan Pengen punya usaha sendiri Ini Contoh orang nih Yang harus lu Lihat nih Gimana caranya bangun bisnis Tapi 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 menurut gue nih ya Sarannya Kalau buat Karena gue jujur Gue juga pernah Tahun lalu Bagi gue tahunnya itu Ngerollercoaster banget sendiri Gitu Awal tahun gue tuh Desperate banget Gitu kan Desperate banget Karena Ya gue ngalamin sesuatu yang gak enak lah Gue ditusuk Bener bukan ditusuk lagi gitu kan Kayak mau dimatin lah Sama anak buah Kepercayaan gue sendiri lah Gitu ya kan Gitu gue cita pelu gitu ya kan Itu sakit banget gitu kan Jadi mungkin bagi gue Buat orang-orang yang emang Misalnya tadi di karyawan Dia mau punya usaha Itu oke Tapi caranya yang bener Iya bener Ada etikanya lah Ada etikanya Gitu loh Gitu Karena Ya Lu gak bisa memulai Memulai sesuatu tuh Dari hal yang gak baik Betul Fondasinya udah gak baik Fondasinya udah gak baik Ujungnya pasti gak baik Jadi Bagi gue Kalau emang lu mau memulai Bisnis Gitu Go on Tapi jangan dengan cara yang Lu ngambilin klien dari bos lu Atau apa Atau segala macem lah Gitu kan Ya start Inilah Baik-baik lah Gitu kan Gitu aja sih Gitu kan Jadi Jangan terpengaruh Oh gue mau usaha Apapun caranya dihalalin Gitu gitu Ternyata ikut investasi bodong Iya bener juga Oke lah bro Gue kayaknya harus tutup nih Karena Ya mungkin lu ada jadwal juga kan Habis ini Tapi gue seneng banget Ngobrol sama lu lagi Ini sebenernya gue udah ngobrol sama lu Beberapa kali Tapi maksud gue Tetep ngobrol sama lu Selalu menyenangkan gitu Dan gue harap juga nih Buat anda yang nonton Untuk dengerin episode kali ini juga Ya bisa dapetin sesuatu lah ya Harusnya bisa sih Yaudah gue tutup dulu ya Untuk Merseum episode kali ini Gue Andri dan Auri dari Flux Creative Universe Mohon pamit kita jumpa lagi di Merseum episode berikutnya Bye 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 Bye